Intro Mulai 22 September 2021 lalu, Bioskop Indonesia menayangkan film terbaru dari Marvel Cinematic Universe atau MCU. Yaitu Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Shang-Chi merupakan karakter superhero baru dalam dunia Marvel Studio Kids. Film ini dipenuhi aksi seru dan gak lupa adanya sentuhan humor dan emosional ala MCU. Film baru dari Marvel Studio ini mengisahkan tentang Shang-Chi yang belum pernah diketahui sebelumnya. Dibintangin oleh si Mulio sebagai penutama, Shang-Chi, dan sederet aktor dan aktis ternama lainnya. Tahu gak? Ternyata karakter Shang-Chi ini dibuat oleh Marvel Comic pada tahun 1970-an loh kids. Tim kreatif Marvel yang dipimpin oleh Kevin Feuds dan juga Jonathan Swartz memutuskan mengangkat kisah dari karakter tersebut. Soalnya tertarik saat melihat karakter dan kisah dari Shang-Chi. Keduanya membuat film tersebut dengan setuhan baru supaya tetap relevan kids. Melalui film tersebut nih, Shang-Chi digambarkan sebagai sosok yang memiliki hubungan dengan organisasi misterius yang bernama Ten Rings. Ten Rings merupakan sebuah organisasi misterius yang dulunya terlibat dalam penculikan Tony Sark di film Iron Man. Pada akhirnya, sosok dibalik organisasi tersebut terungkap dan dikenal sebagai The Mandarin dalam film Iron Man 3. Film tersebut mengejutkan penonton dengan fakta bahwa The Mandarin sebenarnya tokoh palsu yang diperankan oleh aktor bayaran yang bernama Trevor Slattery. Nah kids, film tersebut mengajak para penonton untuk melihat kembali sejarah dan tokoh dibalik tantrik sebenarnya. Yang merupakan ayah Shang-Chi yaitu Su Wenwu. Salah satu keunikan dari film Shang-Chi, hubungan yang rumit antara ayah dan anak ketika dewasa, anak tersebut harus melawan ayahnya. Enggak hanya itu, film tersebut juga menampilkan elemen unik dari Asia berupa seni bela diri, kung fu, wushu, muay thai, hong chuan, silat, krav maga, dan juga jiu jitsu. Menurut sutradara Dustin Daniel Creighton, film tersebut dibuat dengan tujuan menghormati betapa besarnya seni bela diri di dunia perfilman. Setiap adegan pada film Shang-Chi and the Legend of Ten Rings memiliki kisah yang unik dan otentif dengan karakternya. Film Shang-Chi and the Legend of Ten Rings menjadikan Marvel Studios menyajukan film inspiratif. Enggak terduga dan terasa dekat dengan nilai-nilai masyarakat Asia. Nah kids, pastikan saat berkunjung tetap mematuhi protokol kesehatan. Juga lagi menonton film Shang-Chi and the Legend of Ten Rings di bioskop ya kids. Nah, selain karena film yang keren, beberapa pengisi soundtracknya penyanyi dari Indonesia loh kids. Penasaran? Yuk, kita cari tahu lebih jauh. Kids, dua penyanyi Indonesia yang berkarya di Amerika Serikat, Kak Brian Emanuel atau Rich Brian dan juga Kak Niki Zevanya alias Niki ikut mengisi soundtrack film terbaru Marvel Studios loh. Lagu Kak Brian dan Kak Niki Zevanya mengisi soundtrack film Shang-Chi and the Legend of Ten Rings. Album yang berjudul Shang-Chi and the Legend of Ten Rings di album mengait A.T.E. Rising sebagai produser eksekutif. Nah, sekedar informasi ya, Kak Brian dan Kak Niki masuk dalam lebar rekaman musik Amerika Serikat, A.T.E. Rising. A.T.E. Rising sendiri merupakan agensi musik bagi penyanyi Asia dan Asian America. Album tersebut dirilis di seluruh dunia bersama dengan pelilisan Global Film Marvel Studios Shang-Chi and the Legend of Ten Rings pada tanggal 3 September kemarin. Nggak hanya resmai dan Niki, album tersebut juga turut melibatkan penyanyi dan rapper ternama lainnya. Nama-nama tersebut seperti Anderson Puck, Sway Lee, Jane Aiko, Mark Twan, Sway T, Audrey Nuna, Guapdale 4000, Warren Hu, Casey 21 Savage, Rick Ross, DJ Snake, dan director main-main lainnya. Para musisi ini berkolaborasi dengan sutradara dari film Shang-Chi, Destin Daniel Cretton, yang menjadi produser eksekutif. Proyek musik ini menghadirkan deretan generasi terbaru penyanyi Asia dari seluruh dunia. A.T.E. Rising menggunakan latar belakang San Francisco yang sekaligus menjadi latar dari film tersebut Niki. Layaknya film Shang-Chi, album soundtrack ini juga mengacu pada tema yang universal tentang keluarga. Menurut pendiri A.T. Tracy, Sian Miyashiro, album ini ingin membawa para penyanyi untuk bersatu dan menceritakan kisah tentang cita sejati dan kenangan saat seorang tumbuh dewasa. Serta menceritakan mengenai kedekatan seorang anak dengan seorang ibu yang selalu ada untuk anaknya. Album ini juga merupakan bentuk apresiasi untuk pengorbanan dan dedikasi para ibu yang senantiasa memberikan kita, anak-anaknya, kesempatan untuk menjadi orang yang lebih baik. A.T.E. Rising menghubungkannya album ini dengan tema dari film itu sendiri, yaitu tentang keluarga dan keberanian. Wah, keren banget ya kids! Siapa yang sedang dengerin lagu ini? Atau ada yang udah gak sabar untuk nonton film ini? Sampai jumpa di video selanjutnya.